Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi bersama saya Markas MotoGP. Di video terbaru kali ini, saya akan membahas Dimas Eki Batal Balapan Safe Moto2 Aragon 2021. Tapi sebelum kita membahasnya lebih lanjut, alangkah baiknya jika teman-teman like dan subscribe channel ini terlebih dahulu, agar teman-teman tetap update dan tidak ketinggalan berita terbaru seputar dunia MotoGP. Dimas Eki Dimas Eki harus melewatkan seri kelima Safe Moto2 Aragon Championship di Motorlane Aragon Spanyol akhir pekan ini. Penyebabnya, visa sang pembalap tak dapat turun tepat waktu. Faktor visa dan situasi pandemi COVID-19 membuat terjadinya pembatasan perjalanan serta konsekuensi masalah birokrasi yang berimbas pada kegagalan Dimas Eki berangkat ke Aragon. Pemerintah Spanyol menerapkan aturan baru bahwa jika visa habis, maka dibutuhkan waktu 3 bulan masa tenggang untuk perpanjangan. Setelah melewati ini, barulah bisa melakukan pengajuan lagi. Lonjakan kasus positif COVID-19 di Indonesia ditambah penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat semakin mempersulit turunnya visa untuk dimaseki. Sangat disayangkan seperti ini, tutur Presiden Tim Pertamina Mandalika Rapsel Ali dalam pernyataan resmi Jumat tanggal 23 bulan 7 2021. Memang situasi dan kondisi pandemi virus corona ini menyulitkan semua pihak. Tentu saja kegagalan Dimas Eki tampil di Aragon jadi pembelajaran untuk kita semua. Kursi kosong Dimas Eki di Pertamina Mandalika SAG Tim untuk sementara waktu akan diduduki oleh pembalap muda asal Spanyol Alex Pio, yang akan mendapingi Peter Bezerski. Perihal kendala visa yang dialami Dimas Eki, Pertamina Mandalika SAG Tim bakal berusaha menyelesaikannya, agar rider asal Depok itu bisa menuntaskan Saif Moto2 musim 2021. Meski absen di Aragon, Dimas Eki masih memiliki peluang untuk tampil pada putaran ke-6 JRS tanggal 17 Oktober dan seri pamungkas Valencia 7 November. Harapan saya semoga di balapan berikutnya pandemi COVID-19 bisa meredah dan saya bisa mengikuti 2-3 balapan di akhir musim ini, ucap mantan pembalap Moto2 itu. Dimas Eki bertengger di peringkat ke-8 kelas main sementara, dia mengoleksi 47 koin, dengan hasil terbaik finish ke-5 di Safe Moto2 Valencia pada 9 Mei lalu. Itulah tadi berita terbaru seputar dunia MotoGP untuk hari ini, saya Markas MotoGP, pamit undur diri, saksikan video terbaru selanjutnya hanya di Markas MotoGP. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!